iya bener-bener itu apa itu? kontom Acagi itu tendangan di arah perut Dui Cagi? Anda durian ya? yaaa pasti cuma nampak tapak putih ya? kuning ada masih ya Mbak? yaa permisi yaa ini mas ini fruit cocktailnya eh Bruce Lee? eh bukan aku kayak kenal ini ini Chef Juna kan? senyum sedikit dong mas emang kamu boleh duduk lagi kerja? hehehe ini kan punya tante saya restorannya masa saya gak boleh duduk disini oh ya? iya dong waduh enak gak mas? belum ngapain? entah digangguin saya gak gangguin jahat banget sih ya Allah ternyata emang agak-agak gerget-gerget gimana ya tapi gapapa deh langsung Aus ngeliatinya enak kok? enak mas? ini emang yang bikin temen saya kebetulan jadi yang punya tante? tante yang masak temen yang masak temen ini minumannya yang bikin aku cobain deh kasih enak yakin? yakin enak ini lebih alami mas kalau minumnya begini ada stroberi stroberinya kan ini apa nih? ini namanya fruit cocktail minuman susah ya? eh makanya minumnya ini dimakan dulu mas makan juga baru abis itu minum gini kapan lagi ngajarin Chef enak enak manis deh kemanisan kan emang takaran gulanya udah begitu tapi aku ajari masak dong ngapain? ngapain? biar? bikin minuman aja dulu yang becus hmm jahat banget gimana mau pake masak-masak? iya kan mesti diajarin juga nanti kalo misalnya itu sekalian bikin minumannya diajarin juga kan besok-besok masih banyak waktu boleh ya? terus untungnya saya? untungnya nanti aku kasih makannya gratis deh yang sekarang nih? iya boleh? kalau gitu bungkusnya asik ya udah kalo gitu mas nikmati dulu makanannya siap aku mau ke belakang dulu siap-siapin semuanya ya boleh 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 kemana-mana loh mas ini saya bawa lagi ya terima kasih ini udah siap semua chef jenak udah aku siapin nih bahan-bahannya nah ini kita mau masak apa ini chef? tolong dong itu piringnya oh boleh boleh saya tau aja disini ada piring nah jadi saya boleh disitu? boleh aku dimana kalo chef disini? sebelah sini oh saya pikir aku disini gak mau atau tuh neng? nah lihat dari bahan-bahannya kayaknya kita pergi ke timur Indonesia nih pergi ke timur gak bisa chef saya ada syuting abis ini yakin gak mau liburan di Ambon? mau mau ini dia mau bikin? kita bikin ikan kuah kuning kali ya biasanya di Ambon itu pake barakuda ikan barakuda cuman disini kamu siapinnya tongkol tongkol? apa apa tadi? bisa lah mirip-mirip dia struktural daripada badan dan tulang-tulangnya tuh mirip jadi sama-sama kayak bulet panjang gitu loh ya jadi masih bisa lah ehm cuman barakuda emang lebih enak sih tapi ya gapapa lah ini enak juga kamu mampunya segini aja gitu yaudahlah ya ini gak maksudnya adanya disini emang susah kok di Jakarta juga susah nyarinya ya ini pertama-tama ini kita cuman ini saya rapikan dulu ya masih ada siripnya gak enak harus dibuang siripnya dulu enggak sih cuman lebih aman aja kalo makan karena ini kan tajem nih iya bener saya potongnya dikit deh sayang oke oke pertama-tama kita ada jeruk jeruk apa? jeruk lemon jeruk nipis bukan? jeruk nipis maksud saya itu tadi cuman agak kepleser dikit oh ini gitu dia potongnya kenapa begitu tuh chef? enggak biar gampang untuk kita apa namanya? squeeze-nya oh squeeze tuh maksudnya apa itu? peras-peras there you go peras-peras kita peras ya disini setengahnya kita kasih marinasi seperti ini supaya dia tidak amis ya bisa juga kalo mau masaknya terpisah jadi ikannya seperti direbus dulu sebentar dipotong terpisah baru nanti digabungkan dengan bumbu-bumbunya lain tapi saya kurang setuju sama yang itu kenapa itu? kadang-kadang sari-sari ikannya ikut terbuang karena kita udah rebus di panci yang lain nah ini jadi lebih bagus gini ya nah ini garamnya berapa banyak ini? kita tabur aja semuanya kita seperti tutupin dikit tuh tapi nanti jadinya gak asin kalo digarumin banyak gitu? nah nanti kita cuci pake air dingin ya didiemin berapa lama chef? 15 menit oke 15 menit ini masaknya sebenarnya sangat simpel loh gampang gampang sekali cocoklah buat aku ya yang susah-susah nginget gitu ya aku biasanya ngatikan taekwondo disuruh masak yang satu cowok ganteng cakep maco malah doiannya masak yaudah tukeran aja deh kamu aku ajarin masak terus aku ajarin taekwondo wah gak bisa ajarin yang lain bisa gak? coba momtong abcagi oh iya bener itu apa itu? momtong abcagi itu tenangan ke arah perut duicagi? ada durian ya ya pasti cuman apa cabang putih ya kuning kuning lumayan lumayan nah ini sekarang apa nih? iris bawang ini semuanya kita akan haluskan ya bawang merah, cabai, bawang putih jahe, kunyit, lada garam oke jadi kita potong ini ini aja kasar aja ya kasar bawang putih bawang putih awas nanti tangannya kena potong chef capek ya oke kita ini potong kasar-kasar aja gitu kenapa? karena dibawah nanti akan eh dibawah di blender lagi samping kita akan blender semua gitu loh ini jahe nya jahe sama aja kita coba yang gak bisa pake temulawak jangan dong itu kan udah pake co2 itu oh iya bener bener itu minuman kesukaan saya loh saya juga jahe temulawak itu sama dong tapi saya biasanya sebulan sekali minumnya mungkin dua minggu sekali kamu harus minum supaya lebih lucu oh eh oke kunyit untuk apa namanya menghasilkan warna yang agak menguning pastikan betul oke ini semua dah sangat simple blender hati-hati make sure dulu ya off ya selalu nah ini kayaknya udah mulai rasa nih oke kurang lebih ya that's it ini nanti akan nyampur ini apa sih ini ini adalah apa yuk bahasa inggrisnya lemongrass bahasa Indonesian serai bahasa Amboni jujur gak tau keprakanya dikit lah ya ya oke oke nah ini adalah papayu jahe lengkuas nah ini tadi saya mau bilang begitu agak mirip memang bentuknya ya harus tipis-tipis banget nih oh gitu kenapa harus tipis-tipis karena ini gak diolah lagi dimasak aja gitu maksudnya gak dipotong-potong lagi jadi kalau supaya kalau kemakan gak apa-apa gitu ya iya betul tipis banget oke dah langsung ya kesana dulu ay mesti ngapain bantuin numis mah gak oh boleh ini boleh dipegang gak ya boleh gak panas oke make sure semua rata ya oh iya iya panas loh coba masukin tangannya udah lah udah lamban ya hati-hati ya iya agak-agak bisa nyiprat-nyiprat nih apinya masih bisa soalnya oh gitu saya dari sini aja ya chef boleh yuk dipotong ini gak boleh berhenti nih chef gak boleh jangan kalau dia berhenti nanti dia berhenti jadi kebakarnya satu sisi lengket sama permukaannya nanti oh terus aku aduk sampai kapan chef pelan-pelan aja oh iya nah ini jadi kalau numis gak usah lah cepet-cepet yang penting dia gerak semuanya oke dan jangan di samping-samping gue make sure dia turun lagi supaya gak lengket wah asik gak? ingat-ingat orang nanya asik gak ingat-ingat oh asik-asik waktu tekondo pake head protector gak? pake karena agak kurang agak kurang pendengaran agak kurang pendengaran dan pemikiran iya maksudnya aku bego gitu? enggak telat aja hat hat astaga dikit lagi dikit lagi oke abis ya kerajinan orang tadi udah gue tumisi malah diambil salah namisinya jangan gitu loh oh iya pelan-pelan ya chef udah matang ini kayaknya chef yakin itu udah coba bentar enak kalau enak kita makan ini pake nasi aja belum di lada-lada ramen awas panas panas apa orang yang mau ditiup? enak yuk udah ini kasihkan dikit udah ya nah ini tadi lengkuas dengan serai ya iya gampang kan kalau dipikir-pikir? iya gampang kalau dipikirin doang sih gampang gak apa-apa kan nanti aku tinggal catet-catetin tuh nah ini kamu mungkin sekitar 2-3 menit lagi ya 2 menit lah oke saya ke belakang dulu ya mau ngapain chef? mau cuci ikan yang tadi dikasih garam sama jeruk nipis itu oke mesti dicuci air dingin dikeringkan nanti biar siap disediin oke chef aku tunggu disini ya ya kamu nemenin lengkuas aja iya enak 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 sen enak 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 ya enak Selamat menikmati